Assalamualaikum semuanya Ketemu lagi dengan saya Tantan Di channel Sobat Hobat Nah ini dia sob Gekko jantan pertama milik saya Yang pernah dibahas Di video yang ini Dan di video saya Yang terakhir Yaitu video yang ini Saya cerita kalau saya Lagi kepengen nyari Gekko Betina Untuk dijadikan Pasangan Gekko yang ini Tapi Karena kemarin dapatnya Masih kurang usianya sedikit Jadinya saya Masih penasaran Untuk cari lagi Gekko Dengan usia yang sudah matang Tapi Karena ini akhir bulan Jompet pun sudah menipis sob Jadi Saya iseng-iseng buka aplikasi Lelang Gekko Nah Alhamdulillah Disanalah Saya menemukan Gekko Yang menurut saya Ini termasuk Gekko yang unik Usianya juga Sudah cukup matang sob Dan yang paling penting lagi Nilai bidnya Yang masih sedikit sob Tanpa basa-basi lagi Saya langsung bid Di harga 200 ribu Hasil Saya memenangkan Lelang Gekko itu Padahal Kalau beli langsung Harusnya sekitar 500 atau 700 ribu rupiah sob Oke Penasaran Gekonya Seperti apa Kalau gitu Kita jemput sekarang Eh tunggu Tapi sebelum itu Subscribe dulu sob Skuy Oke Saya sudah sampai nih sob Kalau gitu Langsung aja yuk Wah Lihat sob Koleksi Gekonya Banyak banget Ini semua Indukannya Belum yang ini sob Ini anakannya Yang baru menetas Beberapa minggu Tuh Lihat Masih kecil Dan imut sob Nah Ini malah Masih banyak lagi Yang belum menetas Sob Waduh Racun banget nih Buat saya sob Hahaha Oke lah Kalau gitu Langsung pulang aja sob Daripada Makin keracunan Hahaha Nah Ini dia sob Gekko yang saya menangkan Wow Wow Keren Oke Kita buka dulu Biar lebih jelas Wow Cakep nih sob Nah Minusnya tuh cuman ini aja nih Ekornya yang luka Gara-gara Bekas shading Atau ganti kulit Yang gak keangkat Tapi untuk yang lainnya Saya rasa Oke-oke aja sob Dan Morp Gekko ini Adalah Super Snow Raptor Terus Kalau kalian lihat Matanya Dari tadi Merm terus sob Itu karena Dia albino Biasalah Gekko yang Bukan albino aja Matanya Sensitif Sama cahaya Apalagi Kalau yang albino Sudah pasti Sangat Lebih Sensitif Oke Kita pindahin dulu Gekko nya Ketempat Yang agak gedean Nah Karena saya belum beli Kotak donat Jadi Sementara Saya pakai tempat ini Dulu sob Mendingan lah ya Daripada pakai yang bulat ini Speed banget Karena ini tempatnya Sementara Jadi Alasnya Saya pakai Kertas aja Tempat minumnya juga Masih pakai Tutup botol Sob Oke sobat-sobat Segitu dulu Video kali ini Semoga Tontonan ini Menjadi Tuntunan Buat kalian Yang mempunyai Hobi yang sama Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Video ini Dan Bantu juga Sebarkan Video ini Ke teman-teman kalian Agar Saya Makin semangat Membuat Video-video baru Akhiru kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax